Halo, aku Peti, dan sekarang kamu lagi nontonin segmen Pothead di channel Youtube Potluck Podcast Collective. Di segmen ini, aku suka berbagi tips-tips seputar podcasting dan home recording, dan juga ngebahas alat-alat seputar home recording. Jadi kalau kamu misalnya suka dengan topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel Youtube Potluck Podcast Collective, dan follow juga di Instagram at pothead.id. Nah, di video kali ini, aku mau ngebahas 3 microphone kondenser keluaran AKG nih. Tapi sebelum itu, aku mau cerita dulu sedikit ya. Jadi, aku tuh baru pertama ya, baru sekali-sekalinya deh beli microphone kondenser itu, itu yang merek Audio Technica 2035. Soalnya waktu itu tuh bingung, pilihannya tuh antara 3 microphone. Ada Audio Technica yang 2035, terus fluid LCT yang 240, sama AKG yang P220. Tapi setelah riset segala macem ya, nyari lewat Google, terus juga nonton-nontonin video di Youtube, akhirnya memang pilihan jatuh di AT2035. Karena alesannya waktu itu ya harga ya, karena dia yang paling murah gitu. Waktu itu memang belum begitu memperhatikan lah soal perbedaan suara, kualitas suaranya gimana. Jadi, memang waktu itu masih milihnya ya karena harga. Nah, tapi dulu tuh sebelum dilema sama 3 microphone ini, juga sebenarnya sempat dilema antara pilih AKG yang P120 atau AT yang 2020. Cuman, waktu itu juga mikirnya kayak yaudahlah, nggak mau nanggung ya. Jadi, milih yang di atasnya sedikit lah ya, itu yang si AT2035. Karena belum sanggup waktu itu juga ya untuk ke AT yang 2050. Jadi, memang di kisaran yang 2 jutaan. Nah, tapi waktu itu setelah berjalannya waktu gitu ya, aku kan pakai kondenser ini untuk rekaman podcasting, terus juga podcastingnya di rumah. Aku tuh baru menyadari kalau rekaman pakai microphone kondenser ini ternyata tidak efektif. Kalau misalnya nggak punya ruangan khusus yang terisolasi dan juga yang ditreat secara akustik. Makanya memang makin kesini gitu ya, aku jadi seringnya tuh eksplorasi ke microphone dynamic gitu. Microphone kondensernya waktu itu akhirnya makanya cuma beli satu kali gitu. Cuman, karena sekarang Potluck ini udah punya studio rekaman sendiri, akhirnya baru deh berani buat eksplor lebih lanjut ke microphone kondenser. Makanya seneng banget waktu dapet kesempatan dari teman-teman IMS buat nyobain microphone kondenser AKG-nya mereka. Nah, ini juga sekalian bisa menjawab pertanyaanku selama ini nih, apakah aku pilih microphone AT yang 2035 tuh udah bener atau salah? Nah, tiga microphone AKG yang bakalan dicoba kali ini itu ada yang dua yang aku bimbang sempet ya. Jadi P120, P220, dan P420. Tapi sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, aku mau kasih blind test dulu dari tiga microphone ini ke kamu nih. Kita dengerin bareng-bareng, terus kamu dengerin deh. Abis itu kamu tebak, mana yang menurut kamu yang paling baik? Nanti kasih tau di kolom komen ya. Nah, yang kamu dengerin saat ini suara yang keluar dari antara tiga microphone. Ada AKG P120, P220, dan P420. Tapi aku nggak bakalan kasih tau nih mana yang mana. Jadi, mari ditebak, mana yang paling kamu suka? Microphone A, microphone B, atau microphone C? Tulis ya di kolom komen. Jawaban suara mana dari microphone yang mana bakalan aku kasih tau di akhir video. Sekarang, yuk kita dengerin perbandingan suaranya. Microphone yang pertama, ini AKG P120. Suara yang kamu dengerin sekarang, aku rekam pake audio interface Focusrite Scarlett 2i4. Terus dengan gainnya itu di sekitar jam 1. Dan suaranya ini nggak diapapain ya. Mungkin nanti akan di boost volumenya aja. Nah, kalau kamu beli microphone ini, kamu tuh akan dapetin packagingnya tuh berupa kardus. Ini memang kardus sendiri ya, dibandingin sama dua yang lain. Terus juga di dalamnya itu kamu dapet stand adapter dan pastinya microphone-nya. Kalau di marketplace, AKG P120 ini tuh dijual di harga kisarannya tuh 1,6 jutaan. Terus seperti yang kamu bisa lihat nih, bentuknya seperti ini. Warnanya hitam semua dari badannya sampai ke grill-grillnya. Terus bahannya juga dari metal. Kemudian ini di bagian depan. Ini ada pilihan juga untuk high-pass filter sama ada yang flat. High-pass filter ini kalau misalnya kamu mau ngurangin rumble gitu ya, atau suara-suara berfrekuensi rendah. Terus ada juga satu lagi pilihan ini untuk minus 20dB cut. Ini kalau misalnya kamu mau ngerekam suara yang kenceng banget gitu. Terus kalau dilihat dari frekuensi responsnya, memang P120 ini di boost sekitar 5dB, itu di frekuensi kisarannya 15.000Hz. Memang boost di frekuensi ini tuh biasanya untuk menghasilkan suara yang lebih jernih dan crispy gitu ya. Makanya mungkin kamu bisa denger juga nih, suara ku tuh kedengeran lebih peachy dan juga kayak lebih jelas gitu ya. Apalagi di kalimat-kalimat yang banyak huruf S-nya. Nah, untuk P120 ini polar patternnya itu cardioid. Jadi, mari kita cek off axis rejection-nya. Seperti biasa, ini aku taruh mikrofonnya di hadapanku, suaranya kayak gini, kamu bisa denger. Kemudian sekarang aku putar 90 derajat ke arah samping, suaranya jadi seperti ini. Dan sekarang aku putar dia 180 derajat ke depan, suaranya jadi seperti ini. Sekarang aku balik lagi ya, dia 90 derajat lagi ke arah samping, suaranya kamu bisa denger. Kemudian sekarang aku balikin lagi mikrofonnya ke hadapanku. Nah, kita cek juga untuk plosifnya nih. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Nah, itu tadi AKG P120. Sekarang yuk kita lihat yang P220. Mikrofon yang kedua AKGP 220 Ini suara yang kamu dengerin, aku sama pakai audio interface Focusrite Scarlett 2i4 Gainnya itu di jam 2 Terus kalau di marketplace, mikrofon ini tuh dijual di kisaran harga 2,1 jutaan Dan kalau kamu beli, kamu akan dapetin tas koper nih Kayak yang kamu bisa lihat disini, cakep banget bentuknya Terus juga di dalamnya nanti kamu dapetin mikrofon pastinya Ada shock mount juga, kemudian juga ada stand adapter itu dari 3x8 ke 5x8 Dan mikrofonnya sendiri seperti yang bisa kamu lihat disini Untuk badannya tuh warnanya hitam Untuk grillnya warna silver, memang beda ya dari yang P120 Tapi aku sendiri sih memang kurang suka nih warna silvernya Karena silvernya tuh terlalu glossy ya, terlalu mengkilap kalau menurutku Mungkin lebih cakep kalau dibikin matte kayak kopernya ini Lalu untuk bagian depan mikrofon ini, ini ada pilihan juga ada fitur Untuk high pass filter sama Terus juga ada pilihan untuk minus 20dB cut Terus P220 ini tuh diafragmanya lebih besar daripada yang P120 ya Dan tadi aku lupa bilang memang P120 itu ternyata 2x3 inch elektrade condenser Nah kalau P220 ini diafragmanya itu ukurannya di 1 inch Terus kalau ngeliat frekuensi responsnya, ada 2 boost nih Ada di 10.000Hz, tapi udah naik dari 5.000Hz Dan ini memang boostnya lebih kecil dari P120 Itu sepertinya sih di sekitar 2-3dB Terus ada boost juga di 50Hz, mungkin itu kisarannya di 4-5dB Makanya suara yang kamu dengerin sekarang ini sedikit lebih basy ya Kedengerannya kalau dibandingin sama P120 Terus mikrofon ini juga ada cut sedikit ya Di 150Hz, mungkin di sekitar 1dB Nah untuk polar patternnya, tipenya cardioid Sekarang kita tes you off axis rejectionnya Ini seperti biasa, aku taruh mikrofonnya di hadapanku Kemudian sekarang aku putar dia 90 derajat Suaranya jadi seperti ini Lalu aku putar dia lagi 180 derajat Kamu bisa denger suaranya jadi seperti ini Sekarang aku balikin dia lagi Mutar lagi dia 90 derajat Kamu bisa denger suaranya berubah lagi Dan sekarang aku putar lagi mikrofonnya ke hadapanku Nah kita tes juga ya untuk plosifnya seperti ini Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe Nah karena mikrofon ini juga ada shock mount Kita tes juga gimana dia mengurangi suara getaran ya Nah ini suaranya memang masih ada Tapi kecil banget Jadi shock mountnya ini memang bekerja dengan baik Makanya masih aman nih Kalau misalnya kamu gak sengaja kesenggol lah pas lagi rekaman Nah itu tadi P220 Sekarang yuk kita lihat yang P420 Mikrofon yang ketiga AKG P420 Ini sama juga aku nyoloknya ke audio interface Focusrite Scarlett 2i4 Dan gainnya itu di jam 2 Nah kalau misalnya aku lihat di marketplace sih Mikrofon ini tuh dijual di harga sekitar 3,7 juta rupiah ya Terus kalau misalnya kamu beli ini sama kayak yang P220 Kamu akan dapetin tas koper yang tadi tuh yang cakep banget itu Terus juga dapetin mikrofon pastinya Ada shock mount, ada stand adapter 3x8 ke 5x8 Sama dapetin karet shock mount cadangan nih Dan yang di P220 tadi itu juga dapet karet cadangannya ini ya Aku tadi lupa bilang Kemudian kalau secara bentuk sih bisa dibilang sama persis sama P220 Cuman bedanya fiturnya aja ya Jadi di bagian depan ini ada 3 pilihan polar pattern Ada cardioid yang lagi aku pakai sekarang Terus ada omnidirectional sama ada juga figure 8 Kalau di bagian belakang ada high pass filter sama minus 20 dB cut Terus kalau ngelihat frekuensi responsenya Ini tuh ada boost sekitar 1-2 dB itu di 2000 Hz Nah dari situ tuh mulai flat sampai menuju 10.000 dB Ada boost lagi sampai sekitar 2-3 dB Terus abis itu mulai turun tuh dari 15.000 Hz sampai seterusnya Terus kalau di low frekuensinya Itu juga ada boost sedikit ya di 50 Hz Nah makanya suara yang kamu dengerin dari P420 ini Memang sedikit lebih basic dibandingin dengan P120 ya Jadi mirip-mirip kayak P220 Terus juga karena ada boost di mid frekuensi Ini suaranya khususnya vokal Memang kedengerannya itu jadi lebih bold Lebih di depan atau lebih presence aja gitu Terus karena ada boost lagi juga tadi di 10.000 Hz Memang suara yang keluar itu kedengerannya lebih jernih Clarity-nya oke banget Tapi nggak sampai mengganggu yang kayak crispy Apalagi kalau misalnya kita ngomong yang ada huruf-huruf S-nya Nah tadi kan aku udah bilang ada 3 polar pattern Sekarang aku pakai yang kardioid dulu Kita tes off axis rejection-nya Ini aku ngomong dengan microphone ada di hadapanku Kemudian aku putar dia 90 derajat Lalu aku putar lagi 180 derajat Suaranya jadi seperti ini Kalau bisa denger Ini aku balikin lagi microphone yang 90 derajat Dan sekarang aku putar dia lagi 180 derajat Udah ada di hadapanku lagi Sekarang kita tes yang omni-directional Oke Sekarang microphone-nya udah ada di hadapanku Kemudian aku putar 90 derajat Suaranya jadi seperti ini Lalu aku putar dia 180 derajat Suaranya jadi seperti ini Sekarang aku balikin lagi ke 90 derajat Dan sekarang aku putar dia lagi 180 derajat Microphone-nya di hadapanku Sekarang kita ke figure 8 Nah ini microphone-nya udah ada di hadapanku Kemudian aku putar 90 derajat Suaranya berubah jadi seperti ini Sekarang aku putar lagi dia 180 derajat Suaranya jadi begini Lalu sekarang aku putar balik lagi 90 derajat Dan kemudian aku putar dia lagi 180 derajat di hadapanku Oke sekarang ini aku balikin lagi ke kardioid ya Sekarang kita tes plosifnya Papa pergi ke pasar Pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe Papa pergi ke pasar Pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe Nah karena microphone ini juga ada shock mount-nya Jadi kita tes juga gimana dia mengatasi suara getaran Sama sih kayak P220 Jadi berfungsi dengan baik Nah itu tadi P420 ya Untuk selanjutnya aku akan memutar sampel suara nih seperti biasa Dari tiga microphone ini secara back to back Supaya kamu bisa ngedengerin perbedaan suaranya dengan detail Yuk kita dengerin Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si Kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si Kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan Si Kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si Kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si Kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Nah, tadi di depan kan aku ngadain blind test ya. Sekarang jawabannya ini nih. Microphone A itu P420, microphone B P120, dan microphone C itu P220. Gimana? Tebakan kamu bener nggak kira-kira? Terus, tadi kan aku udah tes 3 microphone ini, dan udah dengerin juga hasil suaranya ya. Kalau menurutku sih memang karakter suara dari ketiga microphone ini tuh mirip-mirip lah gitu. Tapi, setelah aku dengerin lagi suara P120, terus juga ngeliat frekuensi responsnya lagi, memang karakter suara dari P120 ini tuh kedengeran lebih crispy dan lebih peachy. Dan setauku sih memang cukup umum ya untuk diboose di frekuensi tinggi, khususnya untuk microphone yang entry level, karena yang lebih dicari tuh yang suaranya kedengeran super jelas. Terus, mulai naik ke P220, memang aku ngerasa suaranya tuh lebih bassy, dan dia juga lebih alus ketimbang P120, dan detailnya juga lebih jelas daripada P120. Terus, kalau untuk yang P420 sih, ya udah jelas lah ya, ini harganya yang paling mahal, dan menurutku juga suaranya yang paling bagus. Dia juga suaranya itu lebih bassy dibandingin P120, jadi sama kayak P220, tapi perbedaan yang cukup signifikan itu, karena dia ada boost ya di mid frekuensinya, makanya karakter suaranya tuh kedengeran lebih padet, lebih di depan, tapi lebih alus dari P220. Dan selain suara, memang kenaikan harga dari 2,8 juta ke 3,7 juta ya, itu hampir sejutaan lah gitu ya. Kalau dari segi suara sih mungkin tipis ya, tapi memang pembedanya itu, kalau yang P420 ada pilihan 3 polar pattern, jadi ada kardioid, omnidirectional, sama figure 8. Nah, makanya kalau misalnya kamu gak terlalu membutuhkan 2 polar pattern itu ya, misalnya cuma pake yang kardioid aja, menurutku sih penurunan kualitas suaranya gak jauh lah, dari P420 ke P220. Dan kalau buat aku sendiri nih, karena memang kebutuhanku tuh lebih untuk narrator, untuk spoken word, dan ya udah pasti polar patternnya yang kardioid, aku rasa aku akan buang-buang duit ya, kalau misalnya maksain beli P420, sementara budgetnya gak segitu. Walaupun secara suara, ya aku lebih suka yang P420. Nah, sekarang dari budget 2,8 ke 1,6 nih, ini kan lumayan ya harganya ya, bedanya tuh kayak 1 jutaan lebih lah gitu. Taruh lah misalnya sekarang kamu tuh punya budget seharga P120, dan itu tuh udah mentok banget, karena ya kamu ada kebutuhan untuk beli yang lainnya, misalnya kayak audio interface, kabel, atau yang lainnya gitu ya. Ya menurutku sih gak apa-apa juga, kalau mau beli P120, karena kan produk AKG emang udah terkenal bagus, tapi kalau misalnya kamu bisa nunggu, atau nabung ya sampai dapetin 1 juta lagi, aku saranin sih kamu mendingan nunggu aja sampai dapetin 1 juta itu, terus beli P220 daripada nyesel. Soalnya, yang pertama, suaranya P220 udah jelas lebih bagus dari P120, dan kalau beli P220 ini, kamu dapetin tas koper yang keren tadi, terus juga dapetin shock mount yang mantep, jadi kamu bisa nyimpen mikrofonmu dengan lebih aman. Nah, jadi balik lagi ke ceritaku soal dilema tadi ya, apakah waktu dulu tuh aku beli Audio Technica 2035, udah keputusan yang bener atau salah? Setelah tadi aku dengerin hasil suaranya P220, aku mulai merasa ragu sih, jangan-jangan salah nih, tapi ya belum tahu juga, karena kan belum bandingin suaranya secara langsung. Makanya nanti di video berikutnya, aku bakalan bikin video komparasi microphone condenser, ada microphone condenser AKG yang 3 tadi, ada juga Audio Technica 2035, dan ada beberapa microphone condenser lain yang juga gak kalah keren. Apa aja microphone-nya? Tungguin aja nanti videonya ya. Oke, sekian dulu video kali ini, kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like, kalau tidak suka di-dislike juga tidak apa-apa, tapi kalau kamu merasa videonya bermanfaat, share dong ke media sosial, biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Lalu jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast kolektif, tekan tombol lonceng notifikasi, biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan tentu saja jangan lupa untuk follow Pothead di Instagram, at pothead.id. Sampai jumpa lagi, dadah! Sampai jumpa lagi,